Intro Oke teman-teman, aku pakai panci besar Ayamnya sekitar 500 gram Ini bagian paha atas, the type Nah sekarang saya masukin ayamnya Ini ayamnya ya Masukin ayamnya Masaknya agak cepat kalau bagian type How many pieces do you want? Tell me from beginning so I didn't give a lot How many? Dia bingung karena kalau dia bilang tiga Aku bikinin bener-bener tiga Tidak tahu Mereka ngepok 3 pieces Karena dia nggak tahu loh bahasa Indonesia To be honest deh Dia nggak tahu tapi kok bisa ngerti Nah sekarang saya masukin Serat ini ya Nah ini masih berserat Jadi kalau kita bikin kari, bikin rendang Ini kan harus halus Tapi kalau ayam goreng aku nggak mau terlalu halus Jadi Ayam krim? Ya ayam kuning betul Tapi dia mau yang ada kremes-kremesnya Betul Ya you said you want kremes-kremes bebek Right? Jadi dia sebenarnya yang menjadi begini nih Nah ini teman-teman kita umpek dulu ya Sambil kompornya agak panasan Nanti Bekas blendernya saya nggak cuci Saya langsung bikinin sambalnya Jadi masih ada rasa ginger Rasa-rasa yang tidak hanya bawang merah, bawang putih aja Masih ada rasa-rasa kunyit segala macam Saya nggak kasih air banyak Karena kita kepingin cepat Oke Don't leave it there Nah ini resep aku Resep keluarga kita ya Anakku Jadinya seperti itu ya Teman-teman ya Aku nggak tambahin air banyak ya Karena ayamnya sendiri Biasanya kalau bukan ayam kampung itu mengandung air banyak Jadi biarkan itu seperti itu Nah sekarang aku mau bikin sambalnya Aku masukin cabai dengan Dengan bumbu yang masih tersisa di dalam ini Karena aku suka ada ginger-jingernya Sambalnya terenak karena kalau udah pakai ini Ini nggak usah dicuci Langsung aja Tomatnya nanti kita potong-potong aja Karena tomat nggak boleh dimasak terlalu lama Nanti getoksik Ini sambal jumpalitan Ala si bule Dia maunya isinya ini, ini, ini semua gitu loh Ya ada cabai hijau, ada cabai merah Ada bawang putih, ada bawang merah Terus ada onion Terus sama bekas-bekas jahe-jahe gitu Dia pengen ada rasa lemongrass, ada ginger, segala macem Jadi sekarang tuh Sambal jumpalitannya dia Kalian kalau bikin Kalian kalau bikin Nggak usah Langsung ini juga nggak apa-apa ya Maksudnya dibersihin Tapi terserah Tapi kalau ini kita udah coba Sambalnya enak Bekas ya Bekas Jadi jangan sengaja masukin ginger Masukin galanggal Jahe gitu Segala macem Tapi bekasnya Si ayam gitu Jadi ini bikinnya pasang Ditulisnya harum Sambal jumpalitan Sambal kangguru Jumpalitan Aduh Denny Denny Oke Sekarang Ini saya biarkan aja Dulu disini Aku mau kasih ayamku Salt Saltnya memang banyak Garamnya memang agak banyak Karena airnya itu selalu komplain No salt No salt Seperti gitu Oke Nanti Yang red pepper Ini sweet Sweet red pepper Nanti kita potong Kasar Gitu Jadi masih ada kasar-kasarnya Saat kita makan sambal Oke Kita taruh sini Oke Teman kita balik lagi Sekitar 30 menit So We will come back again To our kitchen Look there Your friend is there 30 minutes After this Water Is rejuiced Can you survive 30 minutes To go to eat Some food Yes Aku bilang sama dia 30 menit lagi Kita balik Apakah dia masih bisa bertahan Karena kita habis olahraga Tadi jalan Udah liat belum videonya Nanti ya liat ya Oke Sekarang aku hidupin Ini agak berisik Daaah Kembali lagi nanti No No Now Ian Baby Teman-teman Biasanya Baby and my friend Oke Biasanya Anakku itu Kalau kita makan ayam goreng Dia kepingin Nasi kuning Nah Nasi kuningnya Aku ambilnya Dari kaldu ayam Yang kita bodoh Oke Sik Oke Beg Masih sedap Masih sedap Yes Masih sedap Jadi teman-teman Nanti jadi nasi kuningnya Bagus Kita ambil airnya Tumpahan bungunya Itu juga gak apa-apa Jadi sedap Nah Biasanya aku Kalau bikin tumpeng Kenapa Nasi tumpengnya Gak keras Selalu legit Saya kasih kaldu Seperti ini Jadi kalau orang muda Dikasih nasi tumpeng Yang kaldu Yang meresap Dia doyat banget Sayangkan kita manfaatin ini Airnya Smell Yeah Already good lah Smellnya Jadi dia selama Liburan kantor nih Tahun baruan Kan kantor Liburan Dia udah masak Udah latihan Masak berapa kali Dia biasanya Tau Dia masak-masak Liburan Oke Baru kita masak nasinya Teman Gitu ya Nih Nasinya untuk anakku sedikit Dia masak Aku masak Buat nasi Aku masak nasi Biasanya buat anakku Semas sedikit Cuma sekali makan aja Suamiku gak makan nasi Dia bikin salad Ayam goreng Pake sambal Namanya salad What salad miski sayang? This is not for you Because it's got spring onion Raw And Potatoes Potatoes Salad cream And frito Ini salad cream Saya tuh gak suka Dengan onion Yang roll Mentak Dia bawang boba yang mentah Sama spring onion Daun bawang Aku gak doyan banget Bisa mutak Nah kalau yang ini Aku bisa join Makanan madia Sama ayam goreng Bukan aku sendiri Makan nasinya sedikit Oke teman Nanti kita balik lagi ya Junggu ayamnya sedikit lagi Ayamnya udah tinggal Dikit lagi Oke Now you understand ya Baby How to cook ayam goreng ya Very simple Only boil And then you blend it Stuff Oke You know how Dia bilang Dia tau dia cuma makan dulu Nah sekarang mumpung Dia lagi ribut Dia mau Belajar Nah kalau aku pulang ke Jakarta Kan bisa 2-3 bulan Ya gak sabar Makan ciri itu Oke teman-teman Aku kan gak pake kemiri Harusnya kan kemiri Karena ini gak sedikit kumpit Jadi aku ganti Dengan five spice Aku masukin Karena ini bentuknya bubuk Ya saya agak pake Agak banyak kan Thank you sayang Five spice ya And then coriander Coriander juga kan Kita gak tau nih Coriangernya itu Bener-bener dari bijinya Dia blended atau enggak Jadi saya taruhnya setelah Setengah cook Gisela setengah cook ya Nah ini sekarang Aku barukin lagi Gitu Ayamnya enak banget deh Memuji sendiri Tapi yang udah-udah sih Bule pada doyan Ayam goreng aku Pada tanya Resepnya apa Nah ini Karena aku pakenya five spices Mungkin kalian gak pake ya Masih original Ayam goreng Indonesia Seperti apa Ciu Oh Mana juga Dia gak tahan Ayam Sepertinya setiap masak Dia pasti Ngemil segalanya Kemarin kita masak pastel aja Udah tau belum di foto Dia udah abisin Satu piring Jadilah aku membuat foto Dengan Buat lagi Si pastelnya Nah yang goreng ini Setelah Bercampur Dengan bumbu lain Lalu kita tambahkan lagi Ke Berasnya anakmu Aku mau ambil Berapa kayu lagi deh Yang sudah Kecapur spice Oke Aku pakenya beras Mati ya Jadi enak Tapi kalo buat tumpeng Jangan pake beras nati Belahkan jari Tumpeng yang Buiar Harus pake nasinya Nasi yang bagus Nasi di Jepang Nasinya Oka-Oka Bento Awet Ada restoran Di luar negeri Nanya Waktu makan Tumpeng aku Dia nanya Ini dari apa Nih nasinya Kok enak Nah aku tilang Pake kaldu ayam gore Oke Nah Ya Ya Yang gorengnya juga Sudah mulai kering Jadi nanti kita bisa Goreng Serbuk jahenya Tadi jahenya Aku kasih Sekitar Seratus Tujuh lima Andai 200 gram Karena dia Kepingin sprinkle Jahe nanti Oke 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 Do you understand ya Sayang My darling Yes Oke So you can cook This one When mommy Away to Jakarta Oke Now We preparing The rice For Aaron Ya Oke Maka in Pour the stove Dia serius Karena dia udah lapar Mana jumpalitannya Hmm Hmm Ya sih Jumpalitan Dia bilang harus makan dulu Baru bisa jumping Jadi gak bisa ngebayangin Aduh Tadi kita habis jalan-jalan Teman Jalan-jalan sore Biasa Teman India Nanti lihat deh Taman Ada taman bagus Itu khusus Semua Bunga rose Nanti tunggu ya Video kita ya Nah Oke Nah Mau lihat gak Ayangnya sudah jadi seperti apa Ayang jahe Ayang jahe Seperti itu Sudah jadi Sudah teri Nasinya Lihat Tinggal dimakan sama salad Nah ini customer ku Hahaha Daddy Terus ini aku kasih Godokannya ya Pakai dengan Airnya Si ayang kaldu Nanti nasi kuningnya enak Gak Anak kecil Biasanya Aku Aku pernah kasih Temenku ya Yang di luar Di Malaysia Anaknya aku kasih Nasi kuning gini Tampak ayam Tampak apa Nasinya dua Kau Biasa kalau ini Ibu muda kan Masih belajar masak Apa ini Apa itu Gitu ya Jadi Gak tahu Aku arasi aja Anak Udah coba ini Enak kok Nek Anaknya satu Kirim bentuk Sudah matur ya Sudah kan Oke Kita kembali Saat nasinya sudah mateng Dan ayamnya kita goreng Oke I said to my friend We will come back again After the rice ready And Ayam goreng ready Nah ayam gorengnya Udah jadi temen Biar nih Tuh Aku pisahin Dari bumbunya Nah ini bumbunya Tuh ya Di bumbunya nanti aku goreng Jadi nanti get crispy Gitu Sekarang aku mau goreng ayamnya dulu Nasinya juga udah Dan Mesti jadi Ini nasi untuk anakku Nasi kue-nya Ini Matang-matang Teng Sudah jadi Biar di sini Sekarang aku Nanti ini Mau masak ayam Habis itu Tempat ini Aku akan tumis Buat cabai Jadi aku mau pindahin dulu ya Ke Ininya Mau pindahin Bumbunya Nanti sekaligus aku masak ayamnya Kan tadi di sini Nah sekarang ini bumbunya yang nanti buat Garing-garingnya itu loh Soalnya gue itu maunya Maunya garing-garingnya Bumbu-bumbu di atasnya itu Oke Dia bilang Ayam kremasi 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 kan orang dibakar Dikremas Kremasi Nah ini bumbunya Enak banget Memuji sendiri Tapi emang sudah kenyataannya enak Tadi aku coba Nah nanti Aku masak sambalnya Isi Suamiku udah Lihat sambal Cara masak sambalnya dia Ini sambalnya dia nih Sambal ala Jumpalitan Jumpalitan Sambal Jumpalitan kayak apa ya Tapi memang sih Buat orang guleng Anak cabai ya Pasti Jumpalitan Jadi dia bilang Aku mau cabai Kumpi loncang-loncang Apa yang namanya Aku bilang Jumpalitan Dia bilang Ya 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 Itu dia nama aku Sisi cabai aku Nah ini Kita masuk sini ya Aku capatin dulu Komponnya Nah aku kasih minyak sayur Nah minyak sayurnya Pokoknya ini Elam sejati nih Kuning Dari warna putih baru Ini baru dikeluarin Sejak ya Mau ayam goreng Seminggu ayam goreng Aku bilang Mungkin ayam goreng dulu Di video Indokas Bagi teman-teman Gitu Nah akhirnya udah Kita video Indokas Ini udah Oke Saya tuh biasanya Kalau bikin sambal Gak mau suasana lagi Panas banget Minyaknya aku masukin Wah Jumpalitan Waktu masaknya Itu dia bilang Makan Jumpalitan Masaknya juga Jumpalitan Nah kita masaknya gini Biar dia ngetuk-ngetuk sendiri Kadang Aku suka si sakin Berapa Buat apa tau gak Ngetuk si goreng Ngetuk si goreng Ngetuk kalau makan Ngetuk goreng Pakai sambal ini Sementang banget Daddy come here I'm cooking your Jumpalitan sambal Jumpalitan sambal Ya Jumpalitan sambal There you look after ya Sampal Sampal Okay I need a Big spoon For fly There is it Yeah Good for you Yeah Okay So this is Jumpalitan sambal Already Copy Jumpalitan And then I will put the What is it sayangku In Indonesia I'm cooking Yeah But when we fry Namanya Oh goreng Yeah goreng Oh goreng Oh goreng Oh goreng How many pieces? Bring me Oh goreng Oh goreng Anakku Makan begini Kayak makan ayam Tetapi tau gak Gadolnya banyak banget Jadi kalau kita Bikin satu Ayam Itu paling Kalau kita potong Delapan Ya tiga Anakku Empat Aku dapatnya satu Dapatnya pasti satu Untung ibunya Lagi diet Oke Ini sambal Jumpalitanmu ya Det Sambal Jumpalitan Udah ada Belum namanya Sambal Jumpalitan Di Jakarta Jadi Dia cari Di-translate Jumpalitan Loncat Kalau orang Makam Sambal Jumpalitan Nice Ya Det Oh you know Oke teman Nanti kita Kasih kunjuk Yang sudah Dilih di dalam kiring ya Bajak Kita kembali lagi Nah ini teman-teman Kita kasih Sweet paper Cabai panjang Tapi sebenarnya Paprika panjang ya Kalau di Kezakstan ini Banyak Warna hijau Tapi kalau disini Warnanya Merah Ada warna hijau sih Tapi kemarin Ada kuning juga Nah ini sebenarnya Gak pedes Manis Kita bisa makan Seperti dua Tomatnya Aku masukin Bulet-bulet Jadi gak aku Hancurin Karena nanti Dia akan melelek Sendiri Oke teman-teman We will come back After Everything done Surfing on plate Jadi kita Mau tunjukin ke kalian ya Pada saat Ada surfing on plate Seperti apa Menu resep Sambal juk palitannya Dia sama ayam goreng aku Jadi ini resepi Ayam goreng Dan nasi goreng Kenapa si goreng? Nasi kuning Ala kalju ayam goreng Kau Sangat bagus Oke Ini yang udah sebagian Kita goreng Melelekkan teman-teman Mulutnya dia Luar air Oke Kita ketemu lagi ya Bentar ya Ini hasilnya Hasil ayam goreng Dengan nasi kuning Sambal jumpalitan Alas di bulet Nah ini anakku Dia gak doyan Salah Biar terlalu Banyak Bli-bli-bli-bli Asum-asum Jadi aku gak kasihin Tapi suamiku gak makan Nasi Jadi ini terus anakku Terus selesai Ya kamu liat Ini sambalnya Kayak ini Ini bener-bener Terus banget Karena dia pake Gak dan si Terus kita pakein Nah ini Ini sebagian Buat dia Dan anakku aja Kalau aku tadi Porsenya sama Kayak ini Kayak anakku Ya ini dia Yang kena-kena Nah ini yang dimaksud Pake sprinkles Sprinkles Kayak cili Di atasnya Enak banget Ini banyakan Aku kasihnya Gini Mantep banget Oke teman-teman Segini aja Video kita Hari ini suamiku Belajar bikin Ayam goreng kita Tapi alam Sita kitchen And then Sambal 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 Say goodbye Sambal Bye 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 Thank you for watching And company us in the kitchen Bye Bye Goodbye Bye 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 Terima kasih telah menonton!